Oke, iya, maka pesan kosong berhasil dikirim. Oke, selamat datang kembali di channel kami. Dalam video kali ini kami akan membahas tentang video 5 plus cara prank atau kerjaan kontak di WhatsApp. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan dial-nya di sini. Dengan begitu, setiap kali kami mengupload video terbaru, kalian akan mendapatkan notifikasi. Cara yang pertama yaitu dengan mengirim huruf atau teks terbalik ya. Oke, untuk cara ini kita dapat memulainya dengan membuka Google saja ya. Oke, kita ketikkan seperti ini. Converter huruf ya. Oke, kita buka untuk ini ya. Pastikan seperti ini. Oke, kita scroll ke bagian bawah. Oke. Nah, pada bagian ini kita dapat memasukkan kata ya. Oke, untuk meng-generate teks terbalik ya. Untuk kita kirimkan di WhatsApp ya. Kepada kontak atau teman kita. Oke, seperti ini. Kita double tap saja lalu. Kita pilih salin. Kemudian kita tempelkan ke pesan WhatsApp ya. Ya, maka teman kalian akan membaca pesan seperti ini ya. Cara berikutnya yaitu dengan mengirimkan pesan kosong ya. Oke, untuk cara ini kita harus menggunakan aplikasi tambahan ya. Oke, kita buka saja Playstore kita. Kemudian kita ketikkan di sini seperti ini. Empty Chat ya. Oke, kita install saja. Jika belum. Oke, di sini karena kami sudah menginstallnya. Kita langsung gunakan saja ya. Oke, di sini. Untuk aplikasinya. Kita isi 7 ya di sana. Kemudian kita bisa copy di sini. Atau share langsung via WA. Kita copy saja ya. Oke, lalu kita paste atau tempelkan di. Pesan atau chat WhatsApp kita ya. Ya, maka pesan kosong kita atau empty chat kita berhasil terkirim ya. Dijamin teman kalian pasti bingung. Cara yang ketiga yaitu dengan mengirim teks berulang ya. Oke. Untuk cara ini kita juga akan menggunakan aplikasi tambahan ya. Oke. Ini adalah aplikasinya ya. Jika kalian belum punya, maka kalian dapat. Mengetikan di playstore kalian seperti ini. Text repeater ya. Oke. Seperti ini ya. Oke, kita buka saja. Untuk membuat baris teks yang berulang ya. Selain itu dengan aplikasi ini kalian juga dapat membuat berbagai macam teks lainnya ya. Seperti ini. Oke. Kita coba buat teks berulangnya ya. Oke. Misalnya disini seperti ini. Oi, seperti itu ya. Oke. Kemudian untuk barisnya yang akan diulang yaitu kita isi dengan 13 ya. Oke. Kemudian kita pilih generate ya. Maka kita salin saja. Dan sudah siap untuk dipaste atau ditempelkan ke pesan whatsapp kita ya. Oke. Kita tempelkan saja seperti ini. Iya. Maka ini adalah tampilan teks berulang kita ya. Sekali lagi, kalian dapat menggunakan aplikasi ini untuk meng-generate berbagai macam teks lainnya. Cara yang keempat yaitu dengan memborbardir chat ya. Ya. Siapa saja pasti akan kesal dengan hal ini ya. Oke. Ya. Perlu kami tekankan disini kami menggunakan aplikasi yang bernama Labalabi ya. Oke. Jika kalian baru menggunakannya. Dia akan meminta banyak persetujuan terlebih dahulu ya. Untuk pengguna yang masih tidak terlalu familiar dengan aplikasi Android. Cara ini kami sarankan tidak usah digunakan ya. Karena aksesibilitas di perangkat kalian akan digunakan oleh aplikasi ini. Oke. Jika kalian sudah memberikan izin untuk aplikasinya ya. Kita langsung saja buat seperti ini. Oke. Oke. Pada bagian ini kita isikan jumlah yang ingin dikirimkannya untuk pesannya. Dan kemudian untuk ini adalah bagian teks spamnya ya. Oke. Di sini kita juga diberikan pilihan untuk memilih WhatsApp mana yang ingin digunakan. Ya. Kita izinkan saja ya. Untuk izinnya. Oke. Seperti yang kalian lihat. Aplikasi ini memiliki kontrol untuk aksesibilitas kita ya. Jadi kalian harus berhati-hati dalam menggunakannya. Oke. Oke. Jika sudah. Kita masukkan saja. Nomor ya. Atau kita klik icon plus di sana. Untuk memilih. Kontak. WhatsApp. Di smartphone kita ya. Oke. Seperti ini. Kita sudah terkirim. Secara otomatis tentunya ya. Hal ini tentunya sangat menjegakannya. Jika ada teman yang seperti ini. Oke. Terlepas daripada itu. Aplikasi ini. Hanya dapat kalian download. Melalui pihak ketiga ya. Bukan melalui Playstore. Cara prank kontak. Atau teman. Di WhatsApp yang terakhir. Yaitu dengan memberitahukan lokasi palsu ya. Untuk cara ini kita menggunakan Fake GPS Pro ya. Untuk aplikasinya. Dengan menggunakan aplikasi ini. Maka kita dapat memog atau mengubah lokasi GPS dari smartphone kita ya. Setelah kalian klik icon Play. Maka buka saja. WhatsApp kalian langsung ya. Kemudian kita akan diminta. Untuk izinnya juga. Oke. Kita share log saja ya. Untuk berbagi lokasi terkini. Ya. Itulah beberapa cara. Yang dapat. Kalian gunakan. Untuk mengusili. Atau bercanda dengan. Kontakt atau teman kalian. Di WhatsApp. Sekian dari kami. Jangan lupa like, share, and subscribe untuk video kami yang lainnya. Terima kasih. Jangan lupa like, share, and subscribe. Jangan lupa like, share, and subscribe. Jangan lupa like, share, and subscribe.